Maaf Pak, ini assignment 6 dulu ya berarti? Yang kas. Oh, yang kas ini. Maaf, assignment 6 ya. Yang sebelum kas. Investasi ya. Investasi, Pak. Sebentar ya Pak, ini laptopnya agak nge-lag. Jadi habis UAS, kalian apa lagi aktivitasnya? Habis UAS? Gak ada kuliah lagi kan? Yang tadi ujian sertifikasi itu kapan? Di kalender September kalau nggak tahu. September. Awal, tengah, akhir? Awal, Pak. Awal, ya? Sebelum 11 September kalau menurut. Terus nanti apa gelarnya, sertifikatnya? Ada ininya nggak? Titelnya nggak? Gelar kami dari D3-nya aja, Pak. Sertifikasi. Oh, itu nggak ada ya? Sebagai syarat kayaknya. Gelarnya AMD itu ya? Anak muda ya? Saya nggak pernah pakai itu gelar itu. Kalau lulus D3 dulu, AMD. Sekarang kan ditulis tuh. Ah, malu. Izin share screen ya, Pak. Yuk, silakan. Silakan, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Praktik Audit Assignment 6, yaitu tentang investasi. Pertama kita akan membahas CSF-nya dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku Apple Blossom. Dapat disimpulkan kalau ada tiga streng yang dimiliki oleh Apple Blossom Company di investment ini. Pertama, sekuritas yang ada disimpan oleh pihak perbendaharaan dan transaksi mengenai sekuritas disyatat oleh pengawas. Test of control yang bisa kita lakukan mengenai streng ini adalah menceritakan deskripsi lengkap mengenai tugas dan pemenang personal yang berkaitan dengan penyimpanan dan pencatatan transaksi sekuritas. Jadi kita mengecek kebenarannya apakah pemisahan tugas itu benar-benar ada. Yang kedua, strengnya adalah sekuritas disimpan pada safety deposit box yang hanya dapat diakses oleh bendahara. Ini test of control-nya meminta perusahaan untuk memperlihatkan safety deposit box-nya untuk melihat kebenaran apakah sekuritas disimpan di sana dan melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait. Yang ketiga, ada Departemen Akutansi yang mengurus pencatatan semua sekuritas. Test of control-nya itu hampir sama dengan yang poin pertama dan ditambah dengan meminta bukti transaksi sekuritas guna memastikan pencatatannya. Selanjutnya ke weakness. Nah, weakness-nya ini ada tiga juga dari wawancara yang sudah dilakukan. Pertama, ada pembelian dan penjualan sekuritas individu tidak diotorisasi oleh jajaran direktur, tapi diotorisasi oleh bendahara. Potensial error yang mungkin terjadi itu adanya manipulasi dalam pembelian dan penjualan sekuritas individu yang dilakukan oleh bendahara atau dengan bantuan bendahara. Substantif test-nya adalah menelusuri bukti dari sumber untuk memastikan keakuratan dan ketepatan pembelian dan penjualan sekuritas individu. Yang kedua, weakness-nya ada Departemen Akutansi tidak secara independen mengurus pencatatan income from investment. List penerimaan diserahkan oleh Departemen Perbendaharaan. Potensial error-nya adalah ketidakadaan pemisahan tugas dan kurangnya independensi dari Departemen Akutansi dapat menimbulkan celah fraud yang dapat dilakukan oleh pihak perbendaharaan. Substantif test-nya menelusuri bukti dari sumber untuk memastikan kebenaran dari saldo income from investment, melakukan informasi pada pihak terkait, serta melakukan rekalkulasi terhadap jumlah yang ada. Terus yang ketiga, weakness-nya itu ada sekuritas hanya dihitung secara berkala oleh seseorang yang juga melakukan penyimpanan sekuritas. Potensial error-nya dapat menimbulkan celah fraud yang dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan penyimpanan sekuritas dan adanya kemungkinan kesalahan pencatatan. Substantif test-nya menelusuri bukti dari sumber untuk memastikan jumlah sekuritas yang tepat serta melakukan rekalkulasi. Lalu dari CSF dan CWF ini akan dibuat program update sebagai berikut. Pertama ada review dan evaluasi pengendalian atas investasi, ini asersinya semuanya. Ada valuation or allocation, right and obligation, existence or occurrence, dan completeness. Lalu ada review hasil rapat Dewan Direktur untuk otorisasi akuisisi dan atau penjualan investasi, ini asersinya right and obligation. Lalu ada siapkan analisis investasi yang menunjukkan saldo awal, akuisisi, penjualan, dan saldo akhir, asersinya adalah valuation or allocation. Lalu ada telusuri saldo awal dalam kertas kerja periode tahun yang bersangkutan, ini asersinya existence or occurrence. Lalu ada uji dokumen pendukung untuk akuisisi dan penjualan, serta secara vouching dan tracing, ini untuk asersi existence or occurrence dan completeness. Lalu ada inspeksi secara fisik dan scanning sertifikat semua investasi yang dijaga oleh klien, skedul, nomor sertifikat, nomor perlembar, pemilik, nilai par, dan nilai wajar. Asersinya itu ada existence or occurrence dan completeness. Lalu yang ketujuh ada konfirmasikan secara detail atas pengadaan investasi oleh bagian terkait dan broker untuk dicatat dalam buku pembantu, ini asersinya ada completeness, existence or occurrence, dan right and obligation. Lalu ada monitor dan rekonsiliasikan pendapatan investasi dengan pencatatan dividend, independent, dan bunga. Ini ada di asersi valuation or allocation. Monitor laba atau rugi dalam penjualan dan telusuri dalam akun buku besar yang sesuai, itu valuation or allocation juga. Terus tentukan nilai pasar akhir tahun dan dibandingkan dengan kos yang dicatat secara rekalkulasi. Ada di valuation or allocation. Lalu telusuri saldo akhir dalam laporan keuangan dan memastikan penyajiannya dan pengungkapannya sudah tepat, ada di presentation and disclosure. Lalu ada uji asumsi manajemen terkait dengan penilaian variable inquiry. Itu ada valuation or allocation. Dan existence or occurrence. Lalu ada pengujian atas klasifikasi yang tepat sebagai perdagangan tersedia untuk dijual atau ditahan hingga jatuh tempo. Itu ada presentation and disclosure. Sama lakukan analytical prosedur terkait investasi. Lalu tujuan auditnya ini ada empat. Pertama, memastikan bahwa investment in securities adalah milik perusahaan secara penuh dan dikelola oleh pihak yang terpercaya. Lalu ada seluruh investment income telah diterima dan dicatat. Investment cost tidak melebihi market value. Dan perjanjian investasi sebagai jaminan telah diungkapkan secara benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mulai dijelasin dulu enggak? Yang dimasuk dengan investment cost tidak melebihi market value itu yang seperti apa? Jadi kan tadi di akhir itu biasanya ada perubahan harga market kan Pak. Jadi memastikan kalau investment costnya tidak melebihi market value itu berarti cost yang dikeluarkan itu pada akhir tahunnya juga tidak melebihi dari market value yang ada. Kan dalam investasi itu kan biasa ya ada fluktuatif harga pasar gitu kan. Iya. Hingga nanti akan memunculkan pencatatan di akutansi kita yang dikenal dengan istilah unrealized gain atau unrealized loss gitu kan. Iya. Nah ini yang dimaksud ini investment cost itu yang seperti apa ya? Yang di awal Pak. Jadinya kan kalau tidak melebihi market value kan jadi kita tahu kalau investasi ini perlu dilepas atau enggak. Karena kan kalau sudah melebihi market value kan berarti costnya lebih tinggi daripada market value-nya kan berarti harga pasarannya investasi ini sebenarnya sudah tidak menimpulkan nilai plus untuk perusahaan sendiri. Jadi sudah malah menjadi kerugian kan jadinya itu sih Pak pertimbangan untuk pelepasan atau tidak melepas dari investasi itu sendiri. Boleh balik ke yang sebelumnya? CWF ya tadi. Nah disini kan ada kelemahannya itu kan ada tiga ya kemarin itu. Pertama bahwa pembelian dan penjualan sekuritas ini diautorisasi oleh Bundahara bukan oleh jajaran direktur. Ini jelas sudah praktek yang salah ya. Iya. Nah errornya. Oke manipulasi pembelian penjualan. Oke. Kemudian dua. Departemen akutansi tidak secara independen mengurus pencatatan income. Oke. Nah disini kan potensial error ya. Iya. Oke. Disini disebutkan potensial errornya adalah celah fraud ya oleh perbenaraan. Baik itu satu. Yang kedua harusnya ada lagi. Kira-kira apa? Kemungkinan kesalahan pencatatan mungkin Pak. Karena disini kan Departemen Akutansi kan tugasnya mencatat. Nah sementara sumber data yang untuk mencatat itu dia dapatkan dari Departemen Perbenaraan. Artinya terkait data yang angka yang dia catat itu dia tidak bisa uji. Tidak bisa dia verifikasi validitasnya. Karena kan sifatnya dia nerima aja kan. Iya. Bisa saja artinya apa yang dia catat itu bisa salah gitu ya. Salahnya bisa jadi bentuknya salah saji atau salah sajinya dalam bentuk lebih saji atau kurang saji. Jadi itu potensial errornya ya. Selain yang fraudnya. Kemudian sekuritas hanya dihitung secara berkala oleh orang yang melakukan penyimpanan sekuritas. Ya ini juga terkait kesalahan pencatatan. Sama ini juga ada celah fraud ya. Iya Pak. Oke lanjut silahkan. Oke. Berikutnya kita mulai dari E6 dulu. Jadi dari halaman Apple Blossom, halaman 261 itu. Di sini tuh Apple Blossomnya belum mencatat long term investment ya. Dan di sini sudah ada informasi bahwa long term investmentnya ini. Tapi ini kan pada date 1 Juli 1998. Ini periodenya itu di 31 Desember 23 sampai 31 Januari 24. Maka dari itu dari long term investmentnya di sini. itu dibuat schedule amortisasinya di sini. Dan di sini sudah pakai rumusnya. Dan yang dipakai itu yang di 1 Januari 2004 di sini. Jadi untuk prosedur auditnya di sini tadi kan masih kosong ya. Karena di sini tadi long term investmentnya tidak terdaftar apa-apa. Maka jadinya ada edition sebesar 72.173. di sini dikurang dari disposal salesnya. Dari nilainya dari sini. Lalu disposalnya tidak ada. Amortization expense-nya diambil dari sini. 220. Dan totalnya jadi 72.393. Di sini diambil dari sini dikurang dari disposal salesnya. Lalu di sini bisa dilihat balance per auditnya 72.393. Lalu ini detailnya. Nanti dijelaskan di sini. Di sini 220 seperti tadi. Maka dari ENLAM ini dibuat jurnal penyesuaian long term investment terhadap investment in securities. Lalu ini 220. Ini selanjutnya resivablenya. Ini karena market ratenya lebih tinggi daripada long term investmentnya. sehingga naik ya nilai long term investmentnya. Kira-kira seperti itu. Bentar Mas Nipah. Coba lihat jurnalnya. Yang itu income from investment itu 72.393 itu ya? Itu sebenarnya income from investment. Artinya pendapatan dari investasi atau nilai investasinya itu sendiri? Oh, ya kayaknya salah ya Pak. Harusnya nilai investasinya ya Pak. Nah, ya kan? Iya Pak. Kayaknya saya lihat kok income from investment. Berarti income from investment berarti ini nanti masuk ke laba rugi dong. 72.393 ini. Padahal 72.1.73-nya adalah nilai investasinya. Sementara tadi kita lihat investasinya masih berlanjut kan? Bukan berhenti kan? Bukan investasi kan dia? Nah, kecuali kalau investasi ya. Tapi itu pun bukan pendapatan kalau investasi kan? Masuk ke kas dia. Yang masuk pendapatan itu kan dari pendapatan bunganya. Pendapatan bunga, dividennya. Pendapatan bunganya berapa? Untuk periode itu. Di sini Pak. 9.70. Iya Pak. Coba nanti dilihat lagi deh jurnalnya. Itu udah tepat belum? Kontra akunnya itu. Bukan income from investment itu. Bukan itu. Salah itu. Ini harusnya long termnya ya Pak. Coba nanti dilihat dulu ya. Saya juga gak lupa saya kalau untuk jurnalnya ini. Tapi yang jelas bukan income yang jelas. Kontra akunnya. Jadi kan kita mau mengakui satu sisi long term investment di debit 72.173. Nah sebenarnya gini. Ini berarti double transaksi nih. Double pencatatan nih. Satu sisi. Jadi di atas kan kita sudah mencatat tuh. Long term investment 72.173. Investment security 72.173. Iya kan? Nah yang berikutnya ini sebenarnya kan pengen menampilkan rekalkulasi selisih kas. Kas yang diterima dengan pendapatan bunga. Yang menurut perhitungan ada ditemukan apa? Salahan ya. Ya berarti harusnya gak melibatkan akun long term investment lagi sebenarnya. Hanya melibatkan akun yang berkaitan dengan kas dan interest revenue. Sama amortisasinya. Iya maaf Pak. Sepertinya ini apa namanya? Salah. Ini harusnya ini yang 220. Nah seperti ini. 3970 itu kan interest revenue kan? Iya Pak. Nah oke. Kalau begini iya gitu. Jadi memang pendapatan yang diterima dari investasinya adalah 3970. Itu berasal dari 3750 adalah bunga. Itu benar misalnya resipable. 3750 itu belum terbayar maksudnya gitu. 3750 yang interest resipit. Bukannya itu udah disebut interest resipit bunga yang diterima ya. 3750 itu. Kalau itu adalah bunga yang diterima berarti harusnya bukan misalnya resipable lagi. Tapi harusnya itu adalah kas. Yang ini ya Pak? Iya. 3750. Harusnya itu kas. Kas artinya kan itu memang pendapatan bunga yang diterima kan? Tunae kan? Artinya kayak nilai kupon lah. Kan dia investasi nih. Sekian persen. Nah sekian persennya itu kan ada bunga, ada pendapatan kan? Tapi ini nerimanya tahun depan, Pak. Makanya masih belum resipable. Kok namanya interest resipit gitu ya? Memang begitu ya? Iya, Pak. Berarti bukan misalnya resipable juga dong harusnya? Interest resipable. Iya kan? Ditang bunga ya? Iya, Pak. Atau apa isinya? Pendapatan bunga yang masih harus diterima lah. Setelah kalau di Indonesia akan ya. Entahlah apapun itu ya. Nama akunnya. Tapi kayaknya kalau misalnya NOS nggak pas ya. Misalnya NOS itu kan sifatnya kayak macem-macem gitu lah. Ternyata neka ragam gitu ya. Nggak ada di... Nggak lazim lah ininya gitu ya. Kalau ini kan pasti harusnya ada. Jutang bunga. Pak, ini katanya di chart account-nya interest resipable-nya tidak ada, Pak. Makanya kita ini. Interest resipable-nya tidak ada. Makanya kita pakai yang akun yang mirip. Misalnya misalnya resipable ya. Oke, yaudah. Kalau perhatikan memang chart of account-nya di Apple Blossom memang nggak ada interest resipable ya. Munculnya ada interest resipable. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas tadi udah ya. Long term-nya oke. Nah, yang 2020 kan nanti menambah. Ini yang long term investment kan. Yang berasal dari amortisasi ya. Boleh dijelasin nggak sih? Apa sih amortisasi ini? Terkait investment ini apa sih? Kenapa bisa muncul amortisasi? Ini kan karena investment. Jadi nilai investasi itu dari tahun ke tahun kan berubah-berubah ya, Pak. Apa dari itu perusahaan harus mengamortisasi nilai investasinya, Pak? Nilainya itu berasal dari selisih antara? Selisih antara market rate sama current rate ya? Nilai par ya? Iya, nilai par. Yang penting tadi saya kelihatan kok kayaknya ada aneh aja yang kompon investment-nya sebesar nilai investasi. Kayaknya salah deh gitu ya. Oke, silahkan lanjut lagi. Berikutnya akan dijelaskan oleh tekan saya. Oke, selanjutnya yaitu schedule E5. Nah, sebelumnya kan kita udah tahu bahwa investasi dari April 2019 ini ada dua jenis ya. Yang pertama yaitu ada equity investment atau saham. Dan klasifikasinya itu trading, itu udah ada penjelasannya disoal. Dan yang kedua yaitu investment in debt atau long term debt investment yang tadi udah diselesaikan oleh Diva. Nah, yang investment in debt tadi itu tujuannya untuk help for collection atau dipegang sampai satu tempo untuk mendapatkan impal hasil belakang bunga. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke schedule E5 ini. Schedule E5 ini merupakan buku pembantu imbal hasil dari investasi yang dimiliki oleh Apple Blossom. Nah, di sini kita melakukan rekalkulasi apakah semua income yang diterima oleh Apple Blossom ini dari jenis investasi yang tadi itu udah dicatat semua atau belum. Nah, ternyata, oh ya sebelumnya untuk yang angka ini, ini didapat dari buku pembantu imbal hasil dari investasi yang dibuat oleh klien yang di sebelah kanan ini yang diminta oleh auditor. Nah, ternyata setelah kita tulusuri, ternyata pendapatan yang diterima oleh Apple Blossom ini baru dividen atau baru income dari yang saham. Dividennya itu dari Southwest.com, United Trend, dan seterusnya itu sampai tanggal 12 Desember 2003. Nah, ternyata tadi juga udah diselesaikan oleh Diva bahwa Apple Blossom ini juga punya investasi berupa debt yang dibeli pada pertengahan tahun, pertengahan tahun 2003. Nah, sehingga kan investasi berupa debt tadi kan juga mendapatkan imbal hasil berupa bunga ya. Berupa bunga dan di sini belum dicatat, maka kita catat dulu, eh, kita, oh ya sebelumnya, ini kan tadi udah dihitung ya, dividen dari yang Southwest sampai yang tanggal 12 Desember ini, balance per booknya 7393. Nah, tadi ada yang sudah diselesaikan tadi, yang dari Diva, maka kita perlu nambahin income dari investment in debt-nya. Untuk jurnalnya mungkin sama seperti yang tadi diselesaikan oleh Diva, misilness receivable itu interest receivable yang diterima oleh Apple Blossom, dan long-term investment ini merupakan amortisasi karena tadi ada perbedaan bunga, apa persen bunganya, dan income from investment ini merupakan penjumlahan hasil dari misilness receivable dan long-term investment, sehingga ada penambahan dari bond amortisasi sebesar Rp3.970, sehingga balance per audit yaitu sebesar Rp11.363. Mungkin itu aja Pak dari setelah Rp5. Oke, sebentar. Ini coba lihat yang sama enggak dengan akun yang tadi penyesuaian sebelumnya? Mas Diva tadi. Oke, ya. Baik lagi. Oke, ya. Udah sama ya. Rp9.70. Sama enggak tadi income from investment-nya? Sama, Pak. Sama ya. Baik. Jadi kan di sini kita pengen menghitung sebenarnya, di sini udah ada informasi, coba agak naik ke atas dikit. Nah, ini kan ada laporan buku besarnya ya, dari Apu Prosem, pendapatan dari investasi, gitu kan. Di sini dia tanggal 31 Maret, tanggal 30 Juni, tanggal 30 September, dan 12 Desember. Perhatikan pembayaran bunganya itu tribulanan ya. Setiap tiga bulan sekali dia dapat. Southwest Telekom, 1425, United Grain, 1666 lembar. Dengan rating per share-nya adalah 0,6. Kalau untuk Southwest, United Grain 1,55. Nah, kalau kita lihat di sini, Southwest itu dia yang tribulanan ya. Kalau United Grain, saya enggak tahu. United Grain cuma satu kali di sini. seluruh Mekomik Milling, Solar Energy. Ini kayaknya juga tribulanan ya. Nah, enggak tahu United Grain ini, enggak ada informasi lagi ya? United Grain ini apakah tahunan atau apa? Enggak ada ya? Izin, Pak. Untuk yang United Grain, nanti di bulan April, kalau enggak salah itu dijual. Oh, pantasan dia sudah enggak muncul lagi ya? Iya. Jadi, 31 Maret. Nah, sementara yang Mekomik Milling dan Solar Energy ini kayaknya baru ya? Baru beli ya? Iya, Pak. Baru, Pak. Belinya di bulan? Itu nanti dijelasin di skedul E4, Pak. Oh, oke. Nah, di sini sudah ada nilainya ya, nilai kredit itu adalah berasal dari perkalian antara share dengan per share income ya. Nah, kemudian yang balance, yang saldo ujung di sebelah kanan lagi adalah akumulasi, kan? 8,55 ditambah 2,613 ditambah 8,55 terus sampai bawah sehingga jumlah 7,393. Oke, geser ke kiri lagi dikit. Ke yang tabel ini ya, ke tabel yang Excel-nya, sorry. Nah, ini ya. Perbuknya dia 7,393. Kemudian dari amortisasi terkait obligasi tadi, kita sudah tahu untuk periode 2003, ada 3.970. Itu adalah amortisasi atau pendapatan sebenarnya tadi. Pendapatan. Pendapatan, ya? Iya. Dari mana kita dapat angka itu? Nah, makanya di sini kok AJ11 bon amortisasi gitu. Emang begitu ya? Di kata sekerja yang tahun sebelumnya juga begitu ya? Gitu enggak? Ini, AJ11 bon amortisasi, itu memang begitu? Ininya, narasinya? Kalau di kata sekerja yang periode sebelumnya? Itu ngikutin yang di schedule E6, Pak. Berarti memang begitu ya? Iya. Oke. Anak, kalau bacanya seperti itu bisa misleading gitu ya? Salah-salah penerjemahan amortisasi. Maksudnya, berarti ini dari angka muncul ketika kita menghitung amortisasi gitu kan? Sehingga selalu berusaha. Oke, 11.363 ini penambahan antara 7.393 ditambah 3.970 ya. Terus apa lagi? Di income statementnya apa-apa munculnya? Coba lihat. Yang ini? Nah, itu. Income from investment. Itu saldo yang saldo akhir income from investment-nya, Pak. Oh, berarti dia kurang saji ya? Iya. Belum ditambah sama yang income dari debt. Ya, berarti kan selisihnya adalah 11.363 dikurangi 9.379. Ini 7.393 ini periode kapan? Yang 9.379 ini periode kapan? Yang 9.379 itu 2002, tahun 2009. Oh, 2002. Yang kanan itu yang tahun 2003. Oke, berarti harusnya ada jurnal koreksi 3.970 untuk nambah income from investment. Oke, udah muncul ya tadi ya jurnalnya ya? Oh, iya. Oke. Sip. Lanjut. Sekarang masuk ke skedul E4. Di sini ada informasi bahwa pada tahun 2003, Apple Blossom banyak kegiatan menjual saham ya. Yang sold ini, SH kan share ya. Ini artinya dia menjual 1.270 share. Yang ini 1.686. Sedangkan yang ini membeli. Di skedul E4 ini, kurang lebih memasukkan informasi di sini. Dari sini ke tabelnya sini. Jadinya kurang lebih ya copy paste. Di sini bisa dilihat. 1.770. Di sini mount ya. Sesuai sini. Lalu yang ini juga 1.686. Ini add 120. Jadinya 2.230. Jadinya terus ada biaya komisinya. Di sini pengurangnya. Ini 75 share. 72.000. Dari McCornick, Wheat & Milling. 200 share. Amountnya 9.600. Kurangi komisinya 50. Jadi 9.650. Ini juga solar energy. 600 share. Add 21.50. 12.900. Komisinya 60. 12.960. Ini 500 share. Omega Data System. Add 75.000. Add 75 dolar per share. Ini 37.500. Komisinya 100. Lalu jadi 37.600. Oke. kira-kira seperti itu untuk schedule. Ini kan dia jual ya. Dia jual. Dia dapat harga ya 170, 180, sampai 37.500. Ini kan nilai perolehan yang hasil penjualannya ya. Kemudian karena dia menggunakan agen kan ini ya, sekuritas broker ya. Ada komisi kan yang harus dia bayar, maka dikurangi. Di total berapa semua jadinya dia menerima setelah dikurangi dengan komisi? yang dia terima case berapa nih? Ini banget. Di total semuanya maksudnya? 504 ya. Nah, ini harusnya nanti pada saat audit siklus kas, angka berapa tadi? Jumlahnya berapa? 504, 626 ya. Ini harusnya ada. Ini kan terjadi di tahun 2003 ya? 2003 ya. Ini harusnya nanti di siklus kas, ini penerimaan dari penjualan atau divestasi istilahnya ya. Kelepasan divestasi ini masuk nih di kas. Ini kita lihat di audit siklus kas. Oke, lanjut dulu. Oke, selanjutnya lanjut ke skedul E3. Mungkin sedikit revisi Pak tadi yang di skedul E4. Yang tadi, yang saham yang dijual itu cuma ada dua Pak. Punyanya Lakawana Energi sama United Grain. Untuk yang Lakawana pada tanggal 30 Januari. Ke atas itu. Nah, 30 Januari. Terus yang dijual itu 1.270 lembar. Amountnya sebesar 170-180 dolar. Dan komisinya 127 sehingga netonya yaitu 170-053. Nah, kemudian saham kedua yang dijual yaitu United Grain. Ini yang dijual sebanyak 1.686 lembar pada 17 April. Itu dijual seharga 120 dolar per lembarnya. Sehingga amountnya itu 202.230 dolar. Komisinya 40 dolar sehingga netonya yaitu 202.190 dolar. Nah, itu harga jualnya itu segitu ya. Sehingga kita masukkan ke prositnya ini. Atau harga jualnya. Lalu untuk harga perolehannya kita dapat ambil dari laporan keuangannya Apple Blossom di tahun 2002. Bisa-bisa ke kanan bawah. Nah, di sini ada info bahwa Apple Blossom ini beli saham United Grain itu balance-nya seharga 198.948 dolar ya di situ. Untuk lembarnya juga sama, 168.6 lembar. Dan tidak ada penambahan sampai 2003 ini, sampai dijual. Jadi harga perolahnya tetap segitu. Untuk yang lakawannya energi, ini juga Apple Blossom juga ternyata beli di tahun 2002. Ada addition. Ini sebesar 147.320. untuk jumlah lembarnya yaitu 1.270. Tidak ada penambahan sampai 2003 sampai dijual itu. Sehingga beli keser ke atas. Nah, tadi ya cost-nya kita dapat dari laporan yang disusun oleh Apple Blossom ini. Cost-nya sebesar 147.320 dan yang United Grain sebesar 198.948. Nah, sehingga harga perolehan dikurangi harga jual, yaitu untuk yang lakawannya energi mendapatkan gain sebesar 22.733. Sedangkan yang United Grain, ini mendapatkan gain sebesar 3.242. Sehingga total gain yang diterima oleh Apple Blossom ini sebesar 25.975. Nah, apakah angka tersebut sesuai dengan yang dilaporkan oleh Apple Blossom? Kita cek laporan keuangannya. Geser ke kanan bawah lagi. Nah, ternyata income statement dari Apple Blossom ini pada akun gain or loss sale of investment ini angkanya menunjukkan angka yang sama ya, 25.975. Sehingga tidak ada jurnal penyesuaian yang dibuat. Oke, sebenarnya yang dilepas ada berapa banyak sih? Ada dua, Pak. Terus yang sebelumnya, coba seat yang sebelumnya tadi. Coba buka E4. Nah, yang ini apa? Nah, yang kanan ini, Pak. Itu kan yang ada keterangan tuh ya, Pak. Yang di atas box sama sold. Kalau yang dijual itu yang di tanda kurung, Pak. Iya, sisanya itu beli. Sisanya beli, ya? Iya. Makanya tadi yang di skedul E5 yang... Berarti itu nggak bisa di jumlah itu. Ya. Nah, berarti bukan 504 ya. Oke. Nah, berarti sebenarnya cash yang diterima itu adalah sebesar 372. Kemudian cash yang keluar untuk pembelian 132. Jadi ini nggak perlu di... Nggak usah. Nggak usah. Nggak perlu. Nanti ini nanti angka 372.243, 132.383. Ini nanti akan berpengaruh ke siklus cash. Artinya dari sekuritas yang dimiliki dijual, tentu kan ada cash ya, uang masukkan. Kemudian selisihnya, selisihnya itu tadi apa? Gain or loss tadi ya. Karena harga pasar lebih tinggi dari cost. Nah, kontrakonnya apa kira-kira? Ya, long term investment. Kok ragu-ragu gitu ya. Long term investment-nya kan dibalik aja sudah. Jadi dikurangi long term investment-nya. Dikurangi di sisi debit-nya ada cash, ada G. Nah, sementara yang keluar tadi, yang seberapa tadi. Jadi long term investment. Long term nggak? Tadi coba kita lihat yang di sebelumnya. Berapa lama sih? Ten years ya. Bukan yang sebelumnya. Bukan yang setelah ini, yang setelah ini kayaknya. Lagi, setelah ini lagi. Nah, ini. Coba kita lihat. Ya, yang dia beli coba. Ten years, dipentur, share credit, 10 tahun kan. Oke. Terus, McFornik ini? Solar Energy? Nggak dikasih tahu ya? Itu disoal, Pak. Dikasih tahu. Kalau tujuan tulisan ini untuk health for collection, Pak. Untuk apa? Health for collection. Oke. Health for collection itu dengan kata lain, all to maturity ya? Ya. Tidak untuk dijual. Berarti ini jangka panjang semua. Nah, berarti nanti untuk yang 132.383 ini long term investment, debit, cash, sebesar berapa? Lawannya, kontranya cash ya. 132. Tapi kan di situ 132 ini, itu udah net ya? Net ya? Nah, sebenarnya ada satu akun lagi, namanya komisi kan? Jadi, long term investment-nya berapa? Komisi pada cash. Nanti untuk kontrakonnya. Oke, lanjut. berikutnya yaitu kertas skedul E2. Di sini, skedul E2 itu terkait dengan securities examination. Nah, di Apple Blossom sendiri, itu udah disajikan tentang skedul E2 yang udah disiapkan oleh Lillian Stockton, selaku treasurer dari Apple Blossom. Di sini ada securities investment dari Apple Blossom itu ada empat, yaitu Southwestern Telekom, terus McCormick Milling, Solar Energy, dan Shares Credit Court. Nah, karena ini dia dari klien, jadi kita nggak bisa langsung percaya. Nah, ini kita bandingkan lagi dengan pencatatan yang di broker, yaitu yang di skedul E4 tadi. Coba lihat yang E4. Nah, yang di sebelah kanan ini. Nah, setelah kita bandingkan, ternyata ada yang belum dicatat di treasurer, yaitu terkait dengan investment yang Omega Data ini. Coba lihat di E2 lagi. Nah, ini belum dicatat oleh treasurer. Jadi, nanti kita bikin usulan koreksinya. Kemudian, di sini juga ada yang Shares Credit Court. Itu kan tadi dia termasuknya long-term investment, tapi dia catat di investment in securities. Jadi, nanti juga harus dikeluarkan dari ini. Jadi, nanti juga dibuat usulan koreksinya di skedul E1. Terus sekarang ke skedul E1. Nah, ini skedul E1 yaitu terkait dengan investment in securities. Jadi, yang pertama itu ada Southwestern Telekom. Telekom itu saldo awalnya 128, 250 dolar. Itu dari kertas kerja tahun lalu. Ini dia ada market value-nya itu 90 dolar pada saat itu. Dan jumlah lembarnya 11425 lembar. Nah, sepanjang tahun 2003 itu nggak ada addition dan disposal. Jadi, saldo akhirnya masih sama. Tapi, market value-nya itu berubah. Yang tadinya 90 dolar jadi 88 dolar. Sehingga ada loss sebesar 2.850 dolar. Kemudian, yang kedua yaitu United Train. Itu dia saldo awalnya 198.958 dolar. Dengan market value-nya 118 dolar. Dan jumlah lembarnya 1.686. Terus dijual pada tahun 2003. Sepanjang tahun 2003 itu ada penjualan. Jadi, saldo akhirnya itu habis. Itu juga yang kawana energi. Itu saldo awalnya 147.320 dolar. Itu juga ada disposal pada tahun 2003. Sehingga saldo akhirnya itu habis. Nah, kemudian yang tiga investment ini. Yang McCormick, Solar Energy, dan Omega Data. Itu baru dibeli pada tahun 2003. Jadi, saldo awalnya 0. Kemudian, yang McCormick dulu. Yang McCormick ini dia ada addition 9.650 dolar. Dan jumlah lembarnya 200 dolar. Jadi, harga per market value price per share-nya itu 48,25. Nah, harga di akhir tahun, waktu tanggal 31 Desember, itu market value-nya jadi 51 dolar. Jadi, ada gain sebesar 550 dolar. Kemudian, berikutnya, yaitu solar energy. Dia waktu dibeli, itu price per share-nya itu 21,6. Kemudian, pada 31 Desember, market value-nya jadi 16 dolar. Sehingga ada loss sebesar 3.360 dolar. Kemudian, yang terakhir, yaitu Omega Data. Waktu dibeli, price per share-nya 75,2. Dan market value pada 31 Desember-nya itu 75,5. Jadi, ada gain sebesar 150 dolar. Nah, setelah dijumlahkan, itu balance per audit-nya 188, 490 dolar. Nah, tapi di trial balance Apple Blossom pada tahun 2003, itu balance-nya itu 223,033 dolar. Nah, itu kan ada selisi. Nah, selisi ini terkait dengan yang Omega Data tadi dan Shares Credit. Coba scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada usulan koreksinya. Nah, jadi yang pertama itu yang daftar investasi sekuritas klien, yaitu tidak ada sekuritas atas Omega Data System. Jadi, ada. Maka diajukan penyesuaian, yaitu investment of securities pada account payable sebesar 37,600. Kemudian, koreksi yang berikutnya, yaitu terkait dengan investasi sekuritas yang Shares Credit Corp. dengan usulannya, yaitu long-term investment pada investment of securities sebesar 72,173 dolar. Kemudian, koreksi yang berikutnya, yaitu terkait dengan unrealized gain or loss investment. Itu kan sebesar 1983. Nah, angka ini dari mana? Itu dari balance per audit-nya itu, kita hitung itu rugi 5.510 dolar. tapi di trial balance-nya itu dia catatnya gain sebesar 6,400 dolar. Jadi, harus ada koreksi sebesar 11,993 dolar. Koreksinya yaitu unrealized gain or loss investment pada allowance for unrealized gain or loss. Sebesar 11,993 dolar. Ada yang ditanyakan dulu, Pak? Ya, contoh yang 37600 ini, ini kan dari Omega ya? Ya. Itu, memang dia belinya kredit? Gak dijelaskan, Pak. Gak. Ini yang di schedule E4 tadi, Pak. Coba. Kita lihat di Omega. Ada gak keterangannya dia beli kredit? Gak ada. Oh, ya. The certificates are being held by this office pending payment by Poblosom. Jadi, memang dia belum bayar ya. Ada pending payment kan? Masih dipegang. Jadi, sertifikatnya masih dipegang oleh brokernya ini karena adanya penundan pembayaran oleh Poblosom. Berarti itu sumbernya ya. Oke. Balik lagi ke yang tadi. Nah. Oke. Apa bedanya jurnal yang pertama, yang investment on securities, pada contrabble, dengan yang kedua, long-term investment pada investment on securities? Yang kedua ini buat reklas yang shares credit tadi, Pak. Dia kan seharusnya long-term. Tapi, di pencatatan treasurernya itu masih ada yang investment on securities. Oke. Terus, kalau yang Omega, Omega itu bukan long-term? Ini seharusnya long-term, Pak. Oke. Bedanya pencatatan dengan akur long-term investment dengan investment on securities apa sih? Kalau yang long-term lebih dari satu tahun, Pak. Kalau investment on securities? Panjang tahun 2003 itu, Pak. nanti dicek lagi ya. Jadi, kan kita tetap pahami bersama ya, bahwa jenis investasi saham itu atau sekuritas itu kan ada tiga. Ada yang sifatnya trading securities, ada yang available for sales, ada yang hold maturity. Nah, yang long-term itu pasti hold maturity. Kalau yang available for sale atau trading securities, itu biasanya untuk spekulasi aja, enggak akan jangka panjang. Tidak lebih dari 12 bulan. Nah, apakah sama atau tidak, nanti dicek aja sendiri ya. Saya cuma ini aja, untuk konsistensi pencatatannya aja. Ini apakah benar investment on securities atau long-term investment yang benar kata-kata-kanya. Oke, lanjut. Berikutnya yaitu schedule E. Ini merupakan schedule dari investment. Jadi ada 6 akun, yaitu yang pertama, investment in securities. Dia balance per audit pada tahun 2002, yaitu 424.518 dolar. Kemudian perdutnya 223.33 dolar. Dan ada adjustment yang pertama terkait itu. Terkait dengan... Eh, sebentar, Pak. Kalau menurut saya yang... Coba lihat di S1 tadi. Kalau menurut saya yang Omega Data ini, dia itu, Pak. Enggak long-term. Karena dia ada perubahan market value-nya ini, Pak. Yang di sebelah kanan. Jadi asumsinya dia enggak to maturity. Yang mana ya? Ini. Market. Sebenarnya enggak bisa begitu juga, gitu ya. Bahwa market value itu pluktuatif, iya. Kita enggak bisa langsung asumsikan bahwa, oh ini karena market value-nya, jadi dia bukan long-term. Enggak gitu juga sih. Long-term pun berlaku sebenarnya ya. Nilai market itu berlaku untuk penghitungan unrealized gain or loss. Sebenarnya gini, sorry. Saya relat. Kalau untuk long-term, sebenarnya market value itu dia tidak terlalu ngaruh ya. Market value kalau untuk long-term. Karena kan sifatnya dia untuk jangka panjang. Market value itu hanya nanti paling untuk pengukuran amortisasi, gitu kan. Amortisasi sama tingkat bunga. Kalau tingkat bunga pun sudah tetap. Tapi enggak ada informasi tadi. Di sini kok disebut ada market, McMilling market, solar energy market. Jadi ini market semua, apakah benar dia long-term atau bukan? Oke. Tadi enggak ada sebutan ya. Mana yang di health maturity, mana yang di... Oke lah, kita anggap asumsinya kelompok 6 tadi bahwa untuk yang omega, dia bukan long-term. Kecuali yang ini ya, yang di atas itu 75 itu jelas tuh. 10 years. 10 years itu dia 10 tahun, berarti itu long-term. Tapi kalau yang McCornic, solar energy, omega data ini, coba nanti dikenjauh lagi. Apakah dia long-term atau short-term atau investasi untuk yang sifatnya applicable for sales? Kalau mereka masuk kategori applicable for sales, maka tadi akun unrealized gain or loss itu muncul. Jadi akun unrealized gain or loss itu kan hanya berkaitan dengan transaksi investasi yang sifatnya jangka pendek. Kalau jangka panjang, enggak ada itu akun itu. Karena kan jangka panjang kita membeli suatu investasi untuk kita simpan sampai nanti jatuh tempo. Misalkan 10 tahun. Ya udah nanti 10 tahun. Selama 10 tahun itu kita fluktuatif harga pasar misalkan. Ya enggak apa-apa. Orang kita enggak ada niat untuk jual kan. Kita beli obligasi itu untuk kita simpan misalkan. Sampai umurnya berakhir. Berarti berapapun harga pasar nggak ngaruh. Maka tidak ada akun yang namanya unrealized gain or loss. Nanti tinggal dicek lagi ya konsistensinya. Tadi unrealized gain or loss-nya menghitung yang 10 tahun ini juga enggak? Mestinya enggak. Nanti diterus lagi ya. Dicek lagi ya belakang ya. Kalau dia misalnya bukan long term oke maka muncul akun unrealized gain or loss. Investment. Kalau long harusnya enggak ya. Harusnya enggak. tapi sini kok muncul juga ya. Long term. Ini ngikutin yang ini ya. Kertas kerja prioritas sebelumnya ya. Karena kalau long term itu dia hanya mengakui income from investment. Sama amortisasi tadi. kalau gain or loss-nya enggak seharusnya. Tapi nanti dicek lagi ya. Baik lanjut dulu Mbak Ren. Ayo belum. Kemudian investment in security sini ada adjustment 37.600 dolar itu terkait dengan yang omega data tadi. Dan ada reklas terkait dengan yang share score tadi. Share score tadi sebesar 72.133 dolar. Sehingga balance per auditnya pada 31 Desember 2003 yaitu 188.460 dolar. Kemudian berikutnya yaitu allowance for unrealized gain or loss. Balance per auditnya yaitu 6.6003 dolar. Dan perbuknya pada tahun 2003 juga sama. Terus ada adjustment di kredit sebesar 11.983 dolar. Sehingga balance per auditnya pada akhir tahun 2003 yaitu loss sebesar 5.510 dolar. Kemudian berikutnya long term investor. Dia balance per auditnya 2002 itu enggak ada. dan ada adjustment sebesar 220 dolar dan reklas terkait yang share score tadi sebesar 72.133 dolar. Sehingga balance per auditnya 72.393 dolar. Kemudian berikutnya yaitu unrealized gain or loss untuk investinya. Itu sama dengan yang allowance tadi. Pada awalnya 6.453 dolar dan ada adjustment 11.993 sehingga balance per auditnya itu loss sebesar 5.510 dolar. Dan yang income from investment itu saldo awalnya 9.359 dolar dan balance per booknya 31 Desember 2003 yaitu 7.393 dolar. Dan ada adjustment di kredit sebesar 3.970 sehingga balance per audit 31 Desember 2003 yaitu 11.363 dolar. Kemudian yang berikutnya yaitu gain or loss on sale of investment saldo awalnya itu 0 dan balance per booknya 25.975 dan tidak ada adjustment atau recalification sehingga balance per auditnya masih tetap sama 25.975 dolar. oke udah selesai udah ya oke tadi tapi saya masih belum begitu yakin ya terkait yang long term investment ini unreal gain or loss investmentnya apakah ada apa enggak gitu ya saya tahu kalau long term itu enggak ada unreal gain or lossnya kalau ada unreal gain or lossnya berarti bukan masuk kategori long investment berarti ya harusnya masuknya ke investment and security saja enggak apa-apa boleh balik ke langkah kerja auditnya program auditnya oke coba kita ini ya belajar ya sama-sama ya oke baik mana tadi ya stansi ok yang nomor 6 yang nomor 6 itu inspeksi fisik sertifikat yang bukan dijaga kalau dijaga bahasanya kesannya kayak guarding itu kan harusnya dikelola atau dikelola dikelola klien oke mungkin cukup ya kelompok 6 ini udah udah baik ya rumusan program auditnya untuk investasi memang kuncinya investasi itu pertama yang harus kita pastikan adalah daftar investasinya jelas pengendalian pengendalian internalnya dulu nah untuk yang case Apple Blowshop ini kita dapati bahwa untuk investasinya itu kan dikelola oleh bendahara ya kan nilainya kan besar-besar ya dan kertasnya banyak artinya ada kemungkinan kelemahannya apa ada kemungkinan ada saham yang hilang lembar saham yang hilang misalnya ya atau rusak dan sebagainya kalau dikelola sendiri itu juga masuk potensi atau tadi sudah di list juga ya untuk potensial errornya oke mungkin cukup ya kelompok 6 saya kasih aplaus ke kelompok 6 terima kasih presentasinya oke sebelum kita lanjut ke kelompok berapa 2 2 ya kelompok 2 mungkin saya materi dulu ya materi kita ini dulu bentar ya nanti baru kita lanjut ke kelompok jadi investasi sekalian aja yang ulas pelan-pelan ya jadi kalau investasi yang perlu dicermati adalah pertama daftar investasinya ya daftar investasinya kedua jenis investasinya terus dicermati apakah dia investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang investasi jangka pendek itu apa aja sih yang trading securities dan available for sales yang jangka panjang itu adalah automoturity nah biasanya yang market value fluktuatif itu tadi memunculkan akun unrealized gain or loss itu yang dari dua dari investasi jangka pendek ya sementara untuk yang income from investment atau dividend menghasilkan dividend ini biasanya yang long term sama interest ya interest income ini dari long term long term investment nah itu harus dicermati ya beda treatmentnya beda nah kemudian hati-hati tadi ya masalah jurnal penyesuaian ya jangan sampai nanti kontra akunnya long term investment atau investment securitas kalau kalian menempatkan long term investment atau investment securitas pada sisi kredit itu sama dengan artinya atas investasi tersebut berakhir atau kita jual gitu jangan sampai salah pengennya mengakui pendapatan tapi malah penjurnalnya dianggap sebagai pelepasan investasi perhatikan juga jebakannya ya investasi itu tadi ya di nilai pasarnya jadi kan perhatikan ya di awal harganya misalkan tadi apa tadi ya omega atau apa tadi nilai awalnya yang 200 lembar saham tadi kan 48, sekian dolar harga awal belinya kemudian market value-nya berubah 55 dolar nah itu atas perubahan itu memunculkan konsekuensi adanya underlaced or loss kalau dia investasi jangka pendek kalau enggak ya kalau jangka panjang berarti panjang potisasi saja biasanya disitu ya investasi itu celahnya itu ada di jangka waktu ada di jenis sama di waktu jenis dan tadi fluktuasi harga pasar investasi disitu aja kok ininya jebakan-jebakannya kalau kalian enggak cermat disitu oh tambah satu lagi pengklasifikasian tapi pengklasifikasian ini kan tadi terkait jenis ya misalkan dia harusnya long term tercatat di jangka pendek atau sebaliknya dia harusnya jangka pendek tapi tercatat di jangka panjang jadi harusnya reklas nah itu juga nanti investasi biasanya di sekitar di sekitar situ aja habis ini ada yang mau ditanyakan lagi investasi sementara enggak dulu ya oke nah sekarang kita masuk ke penyelesaian penyelesaian audit mungkin saya enggak akan semua saya cepat aja mulai dari ini ini kan slide-nya juga saya share ini bisa saya baca kalian baca sendiri tapi intinya ada berapa poin yang ingin saya sampaikan disini yang pertama ini ya dalam audit itu kita harus pahami bersama bahwa ada pemisahan tanggung jawab auditor tidak punya tanggung jawab atas kualitas laporan keuangan siapa yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab atas kualitas laporan keuangan adalah manajemen atau perusahaan yang menyusun laporan keuangan auditor tanggung jawabnya apa auditor tanggung jawabnya adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor nah opini itu lahirnya dari mana munculnya dari mana munculnya dari serangkaian pengujian yang dilakukan oleh auditor ya alat ukur yang digunakan oleh auditor apa standar akutansi keuangan jadi itu alat ukurnya apakah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen itu sudah wajar ya nilai-nilai yang disajikan itu sudah memadai tidak ada salah saji yang material ya yang material loh ya kemungkinan salah saji tetap ada tapi mungkin tidak material ya karena kita gak bisa menjamin 100% ini laporan keuangannya oke bagus banget enggak gak bisa tetap ada risiko bahwa disitu ada kesalahan yang tidak terdeteksi sangat-sangat sangat mungkin ya ini ya jadi pemesan tanggung jawab harus dipegang disitu kemudian berikutnya juga kewajiban kontingensi ya ini juga yang harus jadi apa namanya perhatian juga gitu ya kenapa ya seringkali kontingensi ini kan sesuatu yang belum terjadi ya kan kontingensi itu kan sesuatu yang baru akan baru kemungkinan gitu ya baru kemungkinan terjadi yang menyebabkan kita harus melakukan suatu pengeluaran di masa yang kedatang dan belum tahu juga berapa jumlahnya dan baru nanti di masa yang kedatang baru kita ketahui nah untuk mengetahui tentang kewajiban kontingensi ini kita harus pastikan sebagai seorang auditor misalkan kalau dia perusahaan manufaktur gitu ya manufaktur ada nggak kebijakan kontingensinya contoh misalkan kayak perusahaan-perusahaan elektronik itu pasti ada pernah nggak kita atau ada nggak yang diantara kita beli barang elektronik tanpa garansi ada nggak yang mau beli rasa-rasanya nggak ada ya ya event minimal sebulan atau tiga bulan pasti kita akan selalu menuntut saya ini garansinya berapa lama nah itu menandakan bahwa perusahaan-perusahaan elektronik itu biasanya sudah sudah mengalokasikan sejumlah dana gitu ya berapa sih yang harus mereka sediakan untuk kalau ada yang mengklaim garansi garansi contohnya kontigensi ini bahkan bisa jadi dijual terpisah sekarang strateginya di Indonesia mungkin nggak lazim ya praktek seperti ini ya tapi kalau di luar dulu saya pernah pengalaman gitu beli barang elektronik waktu di Amerika gitu itu barang dan garansinya terpisah kalau kita beli barang saja tanpa garansi kalau ada terjadi kerusakan dan sebagainya kita nggak bisa klaim kalau di Indonesia kita beli barang pasti sudah termasuk garansi kalau di luar itu nggak terpisah nah itu strategi perusahaan sebenarnya buat kalau misalkan dia tahu kalau ada garansi itu sekian banyak dibeli dibayar oleh si konsumen maka sekian uang yang harus disediakan untuk apa namanya sebagai kewajiban kontingensi ini itu kalau strateginya di luar nah terkait kewajiban kontingensi ini apa sih yang harus dilakukan intinya bahwa kewajiban kontingensi ini harus diungkap di dalam laporan keuangan baik itu di laporan keuangannya dan juga di catatan atas laporan keuangan nah ini ada beberapa kemungkinan keterjadiannya ada yang lemah ada yang cukup berangasan ada yang besar tentunya ini semua prediksi berdasarkan prediksi nah cuma kan prediksi itu akan semakin bagus apabila berbasiskan data nah zaman sekarang kita bisa pelajari gitu ya dengan adanya data analitik dan sebagainya historis data klaim-klaim misalkan contoh tadi ya barang-barang elektronik sebelum-sebelumnya itu berapa banyak sih yang diklaim barangnya rusak dan berapa lama sih klaim itu muncul setelah berapa lama pemakaian barang itu baru muncul ada klaim itu jadi sehingga bisa diperkirakan oh bahwa kemungkinan terjadinya ini besar cukup beralasan atau lemah kalau misalkan lemah lemah itu dalam artian mungkin secara frekuensi 5 tahun itu cuma sekali ada yang muncul mengklaim atau 10 tahun sekali itu lemah berarti itu enggak perlu diungkap juga enggak masalah karena peristiwanya sangat-sangat jarang tapi kalau cukup misalkan dalam 5 tahun ada 4 kali atau 5 kali itu berarti perlu diungkapkan atau bahkan sering lebih sering lagi berarti memang harus diungkapkan ini contoh-contohnya termasuk diantara contoh-contoh peristiwa kontingensi itu adalah adanya tuntutan hukum tuntutan hukum nah tuntutan hukum ini kapan bisa ketahui contohnya misalkan ada perusahaan mau membangun satu pabrik misalnya di daerah tertentu nah disitu kan berarti dia harus mengalokasikan sejumlah uang untuk pembebasan lahan plus jika ada kemungkinan yang menuntut ganti rugi dan sebagainya atau tuntutan-tuntutan lain nah itu harus di di alokasikan kemudian seketa pajak ya nah ini sering nih paling sering nih kalau seketa pajak jadi menurut kantor pajak bahwa perusahaan ini masih kurang bayar sekian tapi menurut kita enggak menurut perusahaan enggak akhirnya naik ke pengadilan pajak nah disitu ada muncul biaya biaya apa kalau di kita itu ada kewajiban setiap yang terutama wajib pajak yang berseketa di pengadilan pajak dia sudah harus membayar sebesar berapa ya 100% atau 50% dulu dari nilai yang dianggap kurang bayarnya itu kalau nanti ternyata dia benar si wajib pajaknya benar menang gitu ya di pengadilan pajak uang itu kembali uang itu kembali kalau telat kembalikinya malah dia dapat imbal bunga namanya tapi kalau misalkan dia kalah ya sudah dia harus bayar lagi gitu kan garansi jelas gitu ya diskonto piutang dagang nah diskonto piutang dagang ini semacam penyisihan ya penyisihan piutang piutang usaha yaudah deh karena dia gak mampu bayar piutangnya secara penuh kita kasih diskon sekian persen jadi gak bayar penuh ini tentunya kita dapat ketahui dari aging schedule atau ada jaminan terhadap kewajiban-kewajiban lainnya ya sangat banyak misalkan contoh kalau di kita apa ya kewajiban CSR misalnya seperti itu ya corporate social responsibility misalnya nah itu kan juga ini atau adanya akibat perikatan-perikatan perjanjian misalnya karena terlambat bayar cicilan jadi kena sanksi harus bayar denda gitu kan seterusnya nah ini harus dialokasikan nah bagaimana cara kita tahu adanya kewajiban kontigensi ini ya pertama tentu kita harus ngobrol wancara dengan manajemen terus kita perhatikan juga konsponensi dengan kantor pajak ya kalau terdekat sekitar penghasilan populensi rapat-rapat direksi pemegang saham ada juga kita analisis biaya hukum dan konsultasi konfirmasi tertulis penasihal hukum intinya sebagian besar kontigensi ini yang berkaitan dengan ada biaya biaya hukum gitu ya dan adanya dokumentasi yang mengarahkan pada kemungkinan adanya kontigensi nah kemudian selain kontigensi tadi kita juga auditor harus melakukan telah kejadian sudah tahun meraca untuk menentukan apakah peristiwa-peristiwa tersebut masih berkaitan dengan periode tahun berjalan atau tidak jika masih berkaitan dengan tahun berjalan maka kita harus melakukan adjustment contoh ini paling yang pernah kita lakukan adalah terkait siklus persediaan ya jadi ada barang yang sudah FOB destination FOB shipping point nyampernya kapan dikirimnya kapan kemudian ini ada tanggal-tanggal penting jadi dimana sih titik periode auditor itu bertanggung jawab auditor itu hanya bertanggung jawab mulai dari akhir tanggal artinya mulai dari penugasan pasti ya penugasan sampai dengan terbitnya tanggal laporan audit nah di luar tanggal laporan audit itu sudah bukan lagi tanggung jawab auditor kemudian ini ada tipe-tipe kejadian setahun teraca ada yang sifatnya berdampak langsung makanya tipe 1 berdampak langsung ini dan membutuhkan penyesuaian ada yang tidak berdampak tidak berdampak langsung tapi memerlukan pengungkapan tidak perlu penyesuaian secara angka tapi perlu diungkap misalkan untuk yang berdampak langsung dan harus ada penyesuaian ini misalkan ada pernyataan bangkrut namanya pernyataan bangkrut dia tidak mampu membayar hutang-hutangnya atau pernyataan kebangkrutan oleh pelanggan sehingga saldo pihutang dagang yang beredar pelanggan tidak bisa bayar ini kita harus sesuaikan berarti saldo pihutangnya kedua ada ketetapan pengadilan ini proses litigasi jadi misalkan tadi pengadilan pajak tadinya kita tidak mengalokasi kasih uang untuk membayar denda pajak tapi karena pengadilan pajak kalah kita harus bayar denda pajak kemudian penghentian aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi dimana pada saat penghentian nilai bukunya rendah di bawah nilai buku kemudian penjualan investasi pada harga di bawah harga kolej ini juga harus ada penyesuaian dan pengungkapan untuk tipe 2 ini hanya cukup pengungkapan tidak perlu ada penyesuaian tidak berdampak langsung tapi harus diungkap misalkan penurunan nilai pasar sekuritas untuk investasi sementara atau akan dijual kembali ini investment in security tadi kemudian penerbitan obligasi atau sekuritas oleh perusahaan yang kita audit penurunan nilai pasar atas persediaan nampak ada tindakan pemerintah membatasi penjualan produk misalnya sekarang contohnya karena pandemik itu juga harus diungkap kerugian persediaan yang tidak diasuransikan misalnya keyword kebakaran juga gitu diungkap dan penggabungan usaha atau aposisi ini terjadinya semua setelah tanggal meraca setelah setelah tanggal meraca oke ini subsequent mungkin nanti nilai lagi ini sama oke kemudian setelah kita melakukan uji sustansi segala macam kita mau menarik kesimpulan sebelum kita menarik kesimpulan kita harus melakukan yang disebut akumulasi bukti akhir kita melakukan prosedur analitik keakhir kita analisis ulang kita hitung ulang kemudian kita evaluasi kira-kira going concernnya perusahaan ini gimana apakah going concernnya cukup tinggi atau tidak terus kita minta yang namanya surat representasi manajemen surat representasi manajemen ini semacam kayak apa ya pernyataan atau jawaban dari manajemen respon mereka terhadap hasil audit yang sudah kita lakukan kemudian ini hanya analitical prosedurnya aja tadi kalau kita lihat disini jadi kita harus mempertimbangkan apakah bukti yang sudah kita peroleh yang sudah kita uji itu sudah cukup ada enggak saldo akun yang tidak biasa ada enggak akun yang belum teridentifikasi ya ini mengecek ulang kemudian untuk bank concern kita harus menilai misalkan rencana awal dari perusahaan yang kita audit hasil audit kita seperti apa sehingga kita bisa cukup memadai nah ini tadi yang representation manajemen representation atau surat representation manajemen tujuannya yang pertama adalah untuk memberitahu bahwa tanggung jawab terkait laporan keuangan itu ada di manajemen kemudian sarana untuk mengingatkan manajemen terkait adanya salah saji potensial atau adanya unsur fraud dan sebagainya di dalam laporan keuangan yang terakhir tadi seperti saya sampaikan adalah untuk mendokumentasikan tanggapan dari manajemen atas pertanyaan yang disampaikan oleh si auditor ini ada empat kategori tadi sama aja mengulangin dari yang sebelumnya ini informasi-informasi yang menyertai laporan keuangan bagaimana kita tahu bahwa laporan keuangan ada neraca ada laporan ada rugi ada arus kas ini yang disebut sebagai laporan keuangan keuangan dasar kemudian ada footnote ada statement detail comparative statement ada statistical data ada schedule of insurance coverage ini disebut sebagai informasi pelengkap yang mendampingi atau menyertai laporan keuangan dasar nah ini evaluasi akhir sebelum kita memberi opini jadi pertama harus kita evaluasi kembali apakah bukti-bukti yang kita berhasil kumpulkan diperoleh di evaluasi di analisis itu adalah bukti yang tepat dan memadai kemudian kita juga harus memperoleh bukti lain mendukung opini kita harus melihat pengukapan laporan keuangannya kemudian hasil audit yang sudah kita lakukan program audit hasil analisis evaluasi dan seterusnya itu semua terdokumentasi dan ada review berjenjang review berjenjang itu apa sih maksudnya review berjenjang itu setiap kertas kerja audit yang disusun oleh anggota tim itu sudah di review oleh ketua tim kemudian di review kembali oleh supervisor ataupun dari teknisnya kemudian ada telah independen untuk memastikan bahwa mutu atas pekerjaan auditor itu sudah sesuai dengan standar atau tidak karena acuannya adalah standar standar audit kemudian langkah terakhir adalah meringkas polisi bukti ini ya polisi bukti berdasarkan siklus akunan tujuan artinya nanti prosedur auditnya apakah sudah memandai atau tidak jumlah sampelnya memandai atau tidak waktu yang dilakukan itu sudah memandai atau tidak kemudian yang kedua evaluasi salah saji dan adanya risiko audit gitu ya ada aspek-aspek yang tidak apa namanya tidak sempat diuji atau tidak dilihat oleh auditornya kemudian ada evaluasi keseluruhan laporan keuangan estimasi salah saji sama risiko audit keseluruhan untuk kemudian menjadi bahan penerbitan laporan audit nah pertanyaan saya gini sekarang ini siapa yang bisa jawab kan tadi saya harus sampaikan bahwa tanggung jawab atas kita kan lapor auditor melakukan pengujian mengambil sampel artinya kan tidak semua transaksi pasti kita uji enggak kan nah misalkan kita sampel piutang kemudian dari hasil pengujian itu kita simpulkan bahwa oh akun piutang sudah disajikan secara wajar dan memadai dah kita kasih opini dia wajar tanpa pengecualian misalnya kemudian setahun setahun berlalu tiba-tiba muncul kasus di perusahaan yang pernah kita audit ya kasusnya adalah adanya penggelembungan nilai piutang nah kira-kira bagi auditor itu bisa dituntut atau enggak auditor yang melakukan audit di perusahaan ini tadi apakah bisa dituntut atau enggak ya bisa jawab auditornya salah enggak mereka menurut saya auditornya salah Pak dan masih bisa dituntut itu saya agak lupa di AKSK pernah dijelaskan kalau ada resiko yang dibawa resiko audit ya jadi auditor tetap harus mempertanggungjawabkannya karena dia sudah mengakui WTP itu mereka berpendapat auditornya bisa dituntut sangat dianggap lalai gitu ya yang lain Balfira menurut saya bisa juga Pak karena kan itu bisa diartikan berarti ada kesalahan si auditor memberikan opini yang mana di kemudian hari ditemukan penggelembungan penggelembungan tadi dua temennya sudah menjawab bisa dituntut kalau saya jawabannya tergantung relatif dia bisa dituntut bersalah apabila pada proses pengadilan dia dibuktikan auditor ini sengaja pada saat melakukan sampel pengujian atas piutang itu dia sengaja tidak menguji transaksi piutang tertentu yang diduga disitu terjadi penggelembungan piutang tapi kalau dia tidak sengaja artinya dia sudah sesuai standar dia ngambil sampel 10 kan kita tahu ya namanya sampel pasti ada risiko yang di luar sampel itu error errornya tidak kita deteksi baru terungkap di kemudian hari kalau yang seperti itu kondisinya auditornya sudah bekerja dengan standar cara ambil sampelnya sudah benar tapi tidak mampu mendeteksi kan ada risiko audit itu auditor tidak bisa dipersalahkan makanya penting memahami standar audit seorang auditor itu oke kita lanjut ya lihat cepat oke pendapatan laporan audit tentunya akan dilakukan apabila semua sudah dilakukan tidak ada penyimpangan signifikan baru nanti auditor memberikan laporan standar tapi kalau ada penyimpangan atau apa tentunya nanti sebelum penerbitan laporan audit laporan audit ada mekanisme rapat atau pembahasan dengan klien dulu nah disitu nanti kita sampaikan temuan temuannya auditor apa aja nanti tanggapannya klien seperti apa bisa gak kliennya keras penentangan salah auditor bisa aja terus auditornya juga keras gak bisa berdebat akhirnya apa sepakat bisa bisa dan itu harus ditulis di laporan audit klien tanggapannya apa auditor tanggapannya apa oke ya ini mungkin ah oke selesai jadi kurang lebih itu aja ya apa namanya akhir pelaksanaan audit itu adalah penerbitan laporan audit ya dan bentuk dari komunikasi laporan audit itu ada dua macam ada yang berupa laporan buku gitu ya dijilid gitu di covernya laporan hasil audit tentang apa itu format buku yang kedua ada yang format namanya management letter surat doang paling selembar dua lembar tapi di dalamnya juga membuat tentang ringkasan hasil-hasil audit nah management letter ini biasanya ditujukan untuk pimpinan organisasi gitu ya atau komite audit disini biasanya karena gak mungkin seorang diruk terutama atau menteri misalnya mau membaca laporan audit yang tebelnya sekian puluh halaman itu gak mungkin gak ada waktu sehingga untuk mempercepat itu cukup management letter aja management letter paling selembar dua lembar poin-poin yang penting-penting aja gitu karena kan dari sekian ratus tebal halaman itu yang penting banget itu paling cuma berapa ya sama lah tadi ya kita bisa gradasi gitu ya sangat penting penting cukup penting tidak penting sama sekali gak penting seperti itu nah ini tentunya aporan ini adalah bentuk pertanggung jawaban auditor atas audit yang sudah dilakukan ya dan menginformasikan hal-hal yang depan dalam audit kepada pihak bertanggung jawab jadi itu aja sebenarnya untuk akhiran auditor apa namanya aktivitas penyelesaian dan pelaporan audit ya jadi setelah kita melakukan pengujian pengendalian internal substantif gitu ya endingnya kita nanti akan lakukan pembahasan kemudian kelaporan ya penyusunan laporan sel audit ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke kelompok berapa dua izin bertanya Pak ya Mbak Salma untuk yang tadi Pak yang kasus penggelembungan piutang tadi kan bisa relatif bisa salah auditor atau bukan salah auditor nah itu yang menentukan itu siapa ya Pak yang memutuskan itu salahnya auditor atau bukan itu siapa Pak ya yang memutuskan adalah pengadilan jadi nanti di pengadilan pasti auditornya juga akan dipanggil ya dipiksa sebagai saksi nanti ditanya apakah Anda bagaimana cara Anda bekerja sebagai auditor pada saat mengaudit perusahaan itu misalkan ya saya lakukan ini ini nah hakim itu juga akan menggunakan jasa ahli yang juga seorang auditor tapi yang seorang auditor terus menguasai standar audit untuk menguji apakah keterangan dari yang auditor sampaikan tadi plus nanti dicek juga tuh pekerjaannya kertas kerjanya dilihat laporan hasil auditnya dilihat apakah dia sudah bekerja sesuai dengan standar audit atau tidak kalau sudah sesuai dengan standar audit makanya dia lepas dari tuntutan karena ingat ada risiko audit kan yang melekat auditor itu dia tidak mampu mendeteksi adanya kesalahan atau adanya kelalaian atau kecurangan yang terjadi misalkan karena sampel yang dia ambil ternyata tidak ada yang mewakili adanya kesalahan error atau kecurangan tadi kan auditor tidak dituntut untuk ini tidak punya kewajiban coba aja nanti kalian telusuri di standar audit tidak ada bunyi di dalam standar audit itu auditor harus atau wajib menemukan yang namanya kelalaian atau fraud tidak ada bunyinya yang ada adalah auditor harus memiliki kemampuan memahami keberadaan adanya risiko fraud jadi kalau misalkan dia tidak mampu dalam proses audit yang dilakukan tidak ditemukan kecurangan atau fraud dan kemudian akhir ternyata ada kejadian auditornya tidak bisa dituntut timbul pertanyaan sekarang Pak kemarin kasus Garuda auditornya kena oh bisa berarti auditor yang keadaan kasus Garuda kemarin setelah diuji oleh asosiasi profesi juga oleh pengawas profesi keuangan mana kertas kerjamu terus dia pasti juga diminta keterangan yang kamu lakukan apa cara kamu mengungkap pendapatan gimana caranya apa yang dokumen kamu lihat dokumen A B terus cara kamu menguji seperti apa sampelnya bagaimana cara ngambil sampelnya bagaimana semua nanti dilihat alat ukurnya standar audit kalau yang dia sebut dia terangkan dia sampaikan terus kertas kerjanya juga menunjukkan semua yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan standar audit dia nggak bisa dituntut tapi kalau ternyata oh harusnya dia melakukan konfirmasi dia tidak melakukan konfirmasi contoh ya misalkan piutang piutang kan konfirmasi itu wajib ini audit yang wajib konfirmasi tapi dia tidak melakukan kenapa Anda nggak melakukan konfirmasi terkait piutang saya yakin aja Pak ini perusahaannya pimpinannya jujur misalkan rajin sholat atau rajin ke gereja atau rajin kemana kayaknya nggak mungkin bohong lah ya nggak bisa begitu kalau dia seperti itu salah udah kamu yang salah kamu tidak sesuai standar kalau kayak gitu pernah gitu Mbak Salma baik terima kasih Pak sama satu lagi ya auditor itu juga bisa kena sanksi etik ini lebih berat sebenarnya kalau dia tidak sesuai dia bekerja tidak sesuai dengan standar maka dia dikenakan sanksi etik sanksi etik itu diantaranya yaitu yang seperti dialami oleh auditornya Garuda ini dia tidak boleh mengaudit selama berapa tahun setahun atau dua tahun plus kalau bayar dendanya itu sanksi yang lain dia nggak dipenjara auditornya Garuda nggak dipenjara enggak cuma dia tidak boleh praktek setelah setahun atau dua tahun plus dia bayar dendak itu berat lagi mata pencarian dia cuma itu doang misalkan saya tahunya jadi dosen paling ngajar tapi kan mahasiswanya kalau tahu bapak juga curang kemarin kerjanya juga nggak bener kayak gitu kan reputasinya juga nggak akan ini berat juga ada lagi kalau tidak ada kita kasih kesempatan kelompok dua silahkan kelompok dua untuk presentasi yang Simon tiga tentang kas izin share screen ya pak ya silahkan sudah terlihat pak sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok dua akan menjelaskan tentang kertas kerja di assignment tiga mengenai kas yang pertama ini mengenai program audit di akum kas yang pertama melakukan footing dan cross-footing pedang raca saldo dan buku besar pembantu kas asersinya eksisten completeness dan valuation and allocation yang kedua mengirimkan surat konfirmasi ke bank untuk mengetahui saldo tanggal raca ini asersinya adalah valuation and allocation sama completeness yang ketiga meminta dan memeriksa cut off bank statement ini asersinya valuation and allocation completeness dan rate and obligation yang keempat memperoleh dan menelusuri jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas beberapa hari sebelum tanggal meraca memeriksa deposit in transit for standing check dan rekonsiliasi lainnya ini asersinya completeness dan valuation and allocation yang kelima melakukan rekalkulasi atas rekonsiliasi bank dan cash fund lalu mencocokkan dengan saldo pada buku kas dan general ledger ini asersinya valuation and allocation yang keenam melakukan cek fisik atas saldo kas dan kas kecil atau disebut stock of name asersinya yaitu completeness dan existence yang ketujuh yaitu melakukan peninjauan atas atas board of direct per minute perjanjian pinjaman atau dokumen lainnya untuk mengetahui restricted cash yaitu asersinya existence valuation and allocation dan present fashion and disclosure yang keelapan menelusuri saldo awal kas ke kertas kerja tahun sebelumnya ini asersinya existence dan occurrence yang ke sembilan jika ada rekening bank dalam mata uang asing melakukan konfirmasi bahwa nilai tukar yang tepat dipunakan untuk penyajian saldo rekening mata uang asing dalam laporan keuangan ini asersinya yaitu presentation and disclosure dan valuation and allocation lanjut untuk schedule A5 yaitu schedule of interbank transfer pertama kita melihat dulu ke A3 di exhibit 4 itu bawah kita lihat itu yang antar bank yang transaksi antar bank kita ada pengiriman membayar ke second national bank pada tanggal 30 sama 31 desember di bawah 30 sama 31 desember kita lihat itu ada cek nomor 1451 sama 1452 sama 1453 di atas itu second national bank jadi kita punya tiga transaksi di sini kalau sesuai dengan jurnal pengeluaran kas kita cek ke A5 coba A5 kita cek dia kan ke second national bank jadi kita lihat exhibit 2 exhibit 2 second national bank ternyata benar kita ada dapat 10.000 26.000 sama 75.000 lalu kita lihat ke exhibit 3 di kanan ya di penerimaan kas kita lihat di sini second national bank kita menerima 10.000 dan 26.000 pada tahun 2003 dan 75.000 pada tahun 2004 kita lihat sumbernya benar dari big city national bank kita ke exhibit 1 di kiri A5 di kiri ya itu kita lihat itu pada tanggal 5 sama 6 ya ada ada transaksi sejumlah 26.000 75.000 sama 10.000 nah sedangkan yang sesuai sama exhibit 1 ini kita lihat ke A3 ya coba eh ya A3 di sebelah kanan atas nah exhibit 1 ini untuk cek slip check yang sesuai dengan cut off bank statement kita lihat kita lihat disini ada 1451 1452 sama 1453 itu clearnya pada tanggal 6 Januari tetapi memang ceknya itu tanggalnya pada yang tanggal pada tahun 2003 itu ada 1451 sama 1452 yaitu tanggal 30 sama 31 Desember makanya di A5 kita masukkan untuk tahun 2003 ada 2 transaksi disini yaitu pada cek 1451 sama 1452 sekian untuk A5 selanjutnya di A1 ini udah ada balance per bank sama per banknya dari klien yang udah kita bikin lalu kita cek semuanya untuk balance per bank statement itu kita ambil dari balance information ini saat kita periksa udah benar angkanya di 816 660 lalu untuk deposit in transit itu kita cek dari exhibit 3 cash receipt journal sama exhibit 1 kita bandingkan dan untuk itu ada ada nemu yang di 2003 2003 tapi baru diterima di 1 Januari 2004 itu ada 45987 sama 12 5 12.000 5 94 dan itu juga udah sesuai sama yang klien kita bikin selanjutnya untuk outstanding check itu itu kita periksa dari exhibit 1 dimana yang date of checknya itu Desember 2003 dan diterima di bank itu di 1 Januari 2004 itu ada 7 harusnya 4 1443 446 1449 52 45 51 sama 50 namun klien itu belum masukin yang 14 51 maka dari itu kita cek lagi ini 14 151 itu 10.000 kita cek ke exhibit 1 eh sorry exhibit 3 itu ada cash decreditkan ke miscellaneous income ini dan makanya kita menyarankan untuk membuat jurnal penyesuaian itu miscellaneous income pada cash big city national bank karena seharusnya yang dibuat itu cash second national pada cash big city tapi klien bikinnya cash second national pada miscellaneous income sekian untuk A1 selanjutnya untuk skedul A3 tes maaf suara saya terdengar atau tidak ya terdengar suara oke nah pertama ini ada ada balance-nya awalnya itu 2812 lalu ditambahkan dari deposit yang big city national bank dari yang skedul A5 tadi sebesar 10.000 dan 26.000 lalu ada check outstanding juga ada 4 itu bisa dilihat di exhibit 2 dulu nah ini ada yang pas yang pas tahun 2003 nya yaitu 26 Desember itu ada check outstanding ada nomor nomor checknya itu 6889 6893 6897 dan 6899 lalu kita cek ke sebelahnya di exhibit 4 di cek yang sesuai cek number yang ada di exhibit 2 tadi ini yang sudah dilingkarin merah-merah lalu dimasukkan ke skedul A3 yang di atas ini dengan totalnya ada 1844 lalu dihitung menghasilkan ada balance dari audit kami sebesar 36.968 dan itu ternyata sudah sesuai dengan balance dari perusahaan yang dihitung oleh perusahaannya sendiri jadi tidak ada koreksi dari kami seperti itu untuk skedul A3 oke ada lagi selanjutnya skedul A7 ini mengenai peti cash yaitu ada stock of name atau melihat apa meriksa fisik dari peti cash yang pertama ada currency ini uang kertas yang nilainya 20 ada sebanyak 3 lembar sehingga totalnya ada 60 dolar yang kedua ada yang nilainya 10 jumlahnya ada 9 jadi totalnya 90 yang kedua nilainya 5 jumlahnya ada 22 sehingga totalnya 110 dan yang satu jumlahnya ada 18 sehingga totalnya 18 kalau di total semuanya sehingga ada 278 yang kedua itu koin koin ini terdapat 5 jenis koin disini yang pertama halfest halfest ini nilainya itu setengah jadi setengah dikali ada 2 jumlahnya ada 2 sehingga nilainya 1 yang quarter ini nilainya 1 per 4 sehingga dikali 40 hasilnya 10 kalau yang dimas ini dia nilainya 1 per 10 dikali 20 sama dengan 2 yang niklas ini nilainya 1 per 20 dikali 80 jadinya ada 4 dan yang tenis ini dia nilainya 1 per 100 jadi kalau dikali 100 dia ada 1 dolar sehingga totalnya 18 dolar kalau 27 8 dan 18 totalnya 296 dolar menurut audit kalau berdasarkan balance per buknya dia ada 500 sehingga terdapat penyesuaian 204 ke jurnal adjustment misal renault expand pada peti cash sebesar 204 sudah Pak oke nah yang tadi penerimaan khas dari investasi sudah masuk dimana kan tadi ada penjualan investasi sebesar berapa penjualan saham 300 berapa tadi masuk dimana ada enggak disini atau sudah dianggap sudah masuk karena kan itu juga nanti ngaruh ya ngaruh ke khas kan itu gak kelihatan ya muncul enggak disini gak kelihatan disini jawab Pak ya menurut asumsi kelompok kami itu dianggap sudah masuk di daftar yang diberikan Pak karena yang diambil ini cuma sampel Desember Sementara tadi kejadiannya di bulan tapi kan auditnya juga kita lakukan di saat yang bersamaan iya kan audit atas investasi dengan audit ini kita lakukan di periode yang bersamaan harusnya ada ya cuman kita enggak tahu tadi ada informasinya enggak bahwa penjualan pelepasan sekuritas tadi itu dia masuk ke rekening kas di bank yang mana misalkan seperti itu ada enggak ini masuk ya yaudah kalau memang belum dimasukin ya harusnya ngaruh ya ngaruh ke kas yang ada di sini artinya jumlah saldo kas harusnya berapa karena kan penyesuaian-penyesuaian pada siklus-siklus yang sebelumnya yang berkaitan dengan kas samalah dengan yang kemarin misalkan ada leasing dan sebagainya ya ya kan mengaruh ke apa kemarin ke wesel ya kalau saya tahu apa Pak saya ya jadi ada ada keruntutannya gitu oke kalau terkait kas ini simple ya enggak 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 rumit intinya kita memastikan bahwa saldo kas yang tersaji di laporan keuangan itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya nah kas itu kan ada kas di bank sama kas di bendahara ya nah ini antara kas di bank dan kas bendahara ini keluar dari bank keluar atau masuk ke bendahara atau keluar dari bendahara masuk ke bank ini harus sama gitu ya jadi pembukuan kas perusahaan berapa saldo di bank berapa itu harus sama nah teknik melakukan mengujinya adalah dengan metode rekonsiliasi kita harus cek ada enggak transaksi-transaksi yang masih transit gitu ya masih transit belum terrealisasi tapi transitnya itu di periode pelaporan ini ya di 2003 tiga walaupun realisasinya misalkan di Januari 2004 nah itu kita harus catat terpenyesuaikan atau selain transit kalau transit mungkin penerimaan mungkin ya ada penerimaan yang harus kita terima itu transit tapi ada juga yang sifatnya outstanding outstanding itu kita udah menerbitkan cek untuk pengeluaran tapi belum terrealisasi gitu ya belum terrealisasi nah itu juga kita harus perhatikan selebihnya ya tadi stock of name eh stock of name cash of name cash of name di cek fisik berapa uang yang ada di berangkas bendahara nanti tolong dicek lagi aja ya yang tadi yang investasi dia masuknya itu ke cash yang mana ya hasil penjualan dari sahamnya itu tadi karena itu harusnya masuk di sini ya terutama di adjustment cashnya ya sehingga berapa nilai cash yang seharusnya ada di laporan keuangan pada akhir periode 2003 nah itu udah menggambarkan semua arus cash dari seluruh transaksi baik masuk maupun keluar gak ada yang tertinggal oke untuk program ya mereka gimana yang tadi pak tadi dari hasil bahasan di E3 itu akunnya masih pakai akun resursornya oh bukan cash ya tadi ya belum diterima ya oke oke belum masuk di cash ya baik saya lanjutkan untuk presentasinya pak oke untuk skedul A ini ini skedul dari cash untuk cash big city sesuai dengan skedul A1 tadi ada penyesuaian 10 ribu jadi balance per book dan auditnya beda 10 ribu waktu per booknya itu 8, 4, 6, 5, 4, 1 per auditnya 8, 3, 6, 5, 4, 1 lalu untuk cash second national bank seperti di skedul A3 tadi tidak ada penyesuaian sama sekali karena balance per book karena balance per book per book sama per auditnya sudah sama 36, 9, 3, 6 lalu untuk petty cash meskipun dia menerapkan impress fund yaitu tetap 500 tapi waktu di cek fisiknya itu ada bond yang belum dicatat 204 jadi balance per auditnya 296 ini jurnal yang kami ajukan AJE 1 misalnya news income pada cash big city national bank 10 ribu dan di AJE 2 misalnya expense pada petty cash 204 lalu kesimpulan dari audit kami adalah berdasarkan prosedur yang telah dilakukan maka jurnal penyesuaian yang diperduat adalah itu dan sudah sesuai dengan standar akutansi yang berlaku oke saya pikir kita sudah selesai tadi maaf ya saya pikir sudah selesai jadi saya ini aja maaf oke berarti yang yang sudah sama antara pembukuan dengan hasil pengujian audit kita hanya yang cash second national bank gimana perebuknya titlam 36968 hasil pengujian kita pun sama selebihnya untuk big city national bank dia lebih saji 10.000 demikian juga dengan peti cash dia lebih saji 204 sesuaikan oke ya kalau untuk kas kayaknya tidak terlalu rumit tidak terlalu banyak tricky nya itu saja tadi yang deposit in transit standing check kemudian pelunasan piutang sebagainya itu tidak terlalu banyak untuk cash lebih ke situ oke mungkin cukup ya terima kasih ke kelompok dua ya kasih applause virtual apa namanya kita review dulu ya sebentar ya bahan materi kita dari setelah UTS ya ke sini apa aja paling tidak kita tahu poin-poin pentingnya ada di mana walaupun sebenarnya beberapa kali sudah kita ini juga sudah kita singgung-singgung juga baik ini sudah muncul ya nah setelah UTS itu materi kita itu kan ada kalau yang hari ini sebenarnya teoritis ya materi hari ini masalah penyelesaian audit itu kemungkinan yang perlu kalian pahami yang perlu kalian ingat-ingat adalah tahapan penyelesaian audit itu apa saja tadi ingat perhatikan tanggal kontigensi kemudian evaluasi bukti gitu ya evaluasi bukti akhir prosedur analitik akhir Gweng Ponsen nah kemudian harus mengirimkan mendapatkan paling penting lagi surat representasi manajemen ya surat representasi manajemen kemudian format laporan itu ada dua tadi saya sudah singgung ada yang berupa buku ada yang berupa manajemen letter oke setelah UTS kita balik ke sini setelah UTS kita belajar tentang beban dibayar di muka fokus poinnya untuk beban dibayar di muka ini adalah asuransi asuransi kan waktu itu kita juga asuransi yang jadi tugas kita kan nah asuransi itu kemarin yang perlu kita cermati adalah pertama jenis asuransinya jenis asuransinya priode kapan dibeli kapan berakhir itu penting juga kemudian metodenya metode pembayaran asuransinya ingat kemarin kan ada asuransi 10 tahun tapi membayarnya per 2 tahun ya itu sama tenornya ya tenor sorry poin tenor rate-nya tingkat perhitungannya asuransinya priodenya ya itu beban dibayar di muka itu aja yang banyak trikinya paling nanti adalah bisa jadi belinya di tengah tahun atau di akhir tahun nah itu kita harus hitung berapa ininya berapa sih yang harusnya diakui sebagai beban berapa yang masih harus dianggap sebagai dibayar di dibayar di mukanya kemudian yang kedua berkaitan dengan siklus penggajian dan utang kalau ini sih fokus poinnya adalah berapa jumlah pegawainya rating atau nominal gaji per orangnya itu sudah benar atau belum sama tadi jumlah pegawai itu termasuk di dalamnya adalah keberadaan atau eksistensi dari pegawai itu benar-benar masih masih jadi pegawai atau tidak trikinya paling nanti misalkan ada pegawai yang resign di tengah-tengah atau apa dengan dan juga ada yang pegawai yang pembayarannya ada yang bulanan ada yang mingguan itu kalau di penggajian dan utang kemudian wesel bayar dan utang bunga kalau ini ya kemarin trikinya ada di wesel yang di cancel yang dibatalkan di hati kalau di soal harus cermat baca soal kalau ada notes payable yang di cancel itu jangan di hitung ya kalau pun sudah terlanjur dicatat di awal ya berarti itu harus di adjustment harus di koreksi nah kalau untuk wesel bayar ini yang kita perhatikan adalah tenornya sama tingkat bunganya tingkat bunga tenor dan periode dimulainya kapan sih perhitungan bunganya apakah awal tahun tengah tahun dan seterusnya itu untuk wesel bayar kemudian untuk berikutnya modal kalau modal ini lebih simple aja ya lebih sederhana masalah dividen pembayaran dividen ingat ketika dividen dideklarasi itu sudah memunculkan yang disebut sebagai dividen payable hutang dividen ya udah harus muncul itu pencatatannya bukan cuma wah cuma deklarasi doang gak ada ngaruhnya ke akutansi salah ngaruh ketika dideklarasi udah ada nominalnya sekian akan dibayarkan nah disitu udah muncul namanya dividen payable ya kemudian untuk di modal ini krikinya biasanya dilabat ditahan keluarin di kuis yang dua minggu yang lalu gak muncul ya nah itu tolong diperhatikan walaupun memang lambat ditahan itu semacam akun penyeimbang tetapi itu bisa jadi tricky disitu ya buangannya istilahnya kemudian investasi tadi udah ya investasi itu lebih ke jenis investasi kemudian tadi perlakuannya apakah jenisnya itu investasi jangka pendek atau jangka panjang rate-nya berapa ya nanti untuk perhitungan amortisasi dan seterusnya dan terakhir adalah kas kas tadi udah kurang lebih itu ya poin-poin dari materi yang sudah kita bahas dan saya yakin harusnya kalian juga lebih paham juga karena ini kan udah mengulang bayangkan AKSK itu setahun kalian belajar iya kan ya teorinya ya prakteknya maksudnya sih bisa apalagi open book apalagi di rumah sendiri oh iya ini ada informasi juga kemarin penting untuk disampaikan untuk perhitungan ya nanti pada saat menjawab soal-soal UAS tidak diperkenankan menggunakan Excel ya jadi kalau pakai kalkulator boleh atau pada saat perhitungan untuk mengolah di Excel boleh tapi nggak boleh nanti yang Excel-nya itu kalian apa namanya screenshot gitu ya ya screenshot terus ditempel di attach di lembar jawaban yang kalian scan itu nggak boleh ya tolong diingat ya jadi kemarin sudah ada reminder dari dosen koordinator dosen koordinator juga kayaknya dari lembaga mengingatkan mengingatkan tolong kalau ke mahasiswa disampaikan di lembar jawaban tidak boleh di attach yang Excel terus gimana kalau bikin tabel yaudahlah bikin manual mau nggak mau tinggal salin tapi kalau mekanisme perhitungan apa sekalian macam kalian mau pakai Excel silahkan aja gitu tapi nanti tetap harus disalin lagi kan tulis lagi kayak gitu jaman gini gitu iya jaman gini nggak apa-apa ya demikianlah gitu kebijakan di lembaga kita manut aja oke sampai sini ada yang masih mau didiskusikan Pak izin tanya Pak ya Mbak Renvika tadi yang tentang tabel itu Pak kalau misalnya tabelnya di print terus dalemannya diisi manual pakai pena gitu bisa nggak Pak sepertinya harus manual bener Mbak Renvika gitu nggak bisa hasil olahan dari apa ya aplikasi komputer gitu ya mungkin gini lembaga itu ingin melihat autentifikasi kalau kalian bikin manual kan kelihatan tuh ya memang kalian yang bikin gitu loh kalau yang rapi ya rapi kalau yang nggak rapi ya nggak rapi kalau dibikinin sama aplikasi kan walaupun tadi tulisan dalamnya pakai manual ya tetap aja gitu jadi harus gunakan bener-bener manual deh pokoknya gitu lah kurang lebih capek dong ya manajemen waktu aja gitu ya gitu ya sama yang kedua tulisan lagi-lagi saya ingatkan tulisan tolong lah kalau bisa mengerjakan soal itu terstruktur idealnya tapi nggak apa-apa kalau misalkan Pak saya yang mudah ngerjain soal nomor 5 misalnya saya ngerjain nomor 5 dulu terus setelah nomor 5 yang mudah lagi adalah nomor 3 misalnya ya nggak apa-apa asal ditulis nomornya jangan sampai kelupaan kemarin saya masih menemukan beberapa yang soal nomor berapa apa sih yang dikerjain nggak dinomorin karena kalau terstruktur rapi itu ada poin plusnya juga paling nggak mood pengoreksi juga bagus wah lihat loh bagusnya tulisannya oke deh baca dulu tapi kalau udah ini ilalang yang ketiup angin misalnya gitu kan moodnya udah ini aja tuh udah aduh bacanya aja rupa lah harus miring-miring begini gitu kan kayaknya aduh deh jadi nggak dibaca secara detil bisa juga makanya saya menyarankan sekali tulisan tolong lah ya oke mungkin itu aja dari saya terakhir saya ucapkan mohon maaf ya kalau selama berinteraksi kurang lebih berapa nih 14 sekali pertemuan ya jarak jauh kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya ada kata-kata yang kurang pas atau perilaku atau kadang-kadang wah seringan cuma sejam kadang nggak masuk masih tugas doang dan sebagainya ya memang itu ada kekurangan ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat oh udah mulai muncul virtual backgroundnya itu ngambil foto dari mana itu ya saya minta maaf kalau ada salah ya pastinya masih banyak kekurangan di dalam diri saya pribadi gitu ya saya juga masih banyak harus banyak belajar dan saya harap semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya buat kalian bisa melalui uas dengan baik semoga nilainya juga yang terbaik ya dan semoga nanti dapat penempatan yang tempat yang terbaik juga gitu tempat kerjanya yang terbaik ya dimanapun itu yang paling penting harusnya yang sikap yang harus kalian munculkan pertama kali adalah kalian harus bersyukur ya di masa yang sulit ini kalian gak mikirin nanti saya harus kerja dimana enggak malahan cuma mikirinnya saya mau ditempatkan dimana kan kita doang sementara di luar sana banyak orang yang saya mau kerja dimana kemarin giant misalnya 7000 pegawai ya nambah loh pengangguran 7000 pegawai giant kan tutup ya per 31 Juli kemarin giant tutup itu 7000 pegawainya doang kalau kita asumsikan pegawainya itu punya anak punya istri sekian banyak berapa jiwa tuh ya jadi kalian harus banyak-banyak bersyukur bisa sekolah distan nanti lagi juga udah selesai nanti lagi akan masuk dunia kerja pesan saya coba satu jaga integritas diri kalau udah di dunia kerja ya hati-hati saya udah berapa kali nyampein kasus contoh kasus ya alumni-alumnistan juga gitu kan jangan ikutin gaya hidup yang berlebihan sesuaikan dengan penghasilan gitu oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya atas kesabarannya selama kita perkuliahan dengan metode yang lumayan jarak jauh ini sinyal jelek mood lagi gak bagus gitu ya atau lagi repot di rumah disuruh emak sama bapaknya ngapain gitu kan kuliah Sabtu lagi gitu kan belum lagi perbedaan waktu Indonesia para Indonesia tengah itu bagian dari perjuangan ya saya salut kalau kalian masih sabar lah demikian dari saya makasih salam sehari perklian kita pada hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu buat kalian ya kuasnya ya juga nanti sampai ke wisudanya oke kalau sudah tidak ada lagi saya tutup ya per teman kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya mau izin foto pak oh gitu oh yaudah silahkan oke biasa ya teman-teman 1,2,3 ditahan 5 detik ada mau gaya pak saya begini aja oh gitu aja oke baik pak kalau kalian mau bergaya bebas ya boleh lah ya boleh ya bergaya apa spurman oke dimulai ya 3,2,1 tahan 5 detik oke sebentar oke satu lagi dan tiga ya 1,2,3 tahan 5 detik oke terima kasih pak ya terima kasih ya terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak end ya terima kasih pak selamat menikmati